Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, senantiasa berbahagia, dan segala aktivitasnya berjalan dengan baik dan lanjat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mahasiswa, pada minggu ketujuh ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mempelajari dua materi yang berkaitan dengan 1. Kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan 2. Pengelolaan kelas Setelah mempelajari modul kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep serta pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan. Setelah mempelajari modul pengelolaan kelas, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian pengelolaan kelas 2. Menjelaskan perbedaan pengelolaan kelas dengan pembelajaran 3. Menjelaskan pentingnya pengelolaan kelas dalam pembelajaran 4. Menjelaskan prinsip-prinsip penataan lingkungan fisik kelas dalam proses pembelajaran 5. Memberikan contoh tatanan tempat duduk siswa 6. Memberikan contoh karakteristik guru yang dapat mendorong terciptanya hubungan sosio-emosional yang sehat di kelas 7. Memberikan contoh cara meningkatkan hubungan sosio-emosional yang baik antar siswa di kelas Demikian video sapaan pada sesi kali ini Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh